Intro Shalom, sudah saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi dan salam sejahtera Kembali berjumpa dalam Renungan Harian Turaya Pagi edisi 6 Maret 2022 Saya mengajak untuk menyatu dalam Renungan pagi ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1-6 Mari kita mohon firman Tuhan kita berdoa Bapak di sorga, mata kami tertutup saat ini Namun hati kami terbuka menengadak padamu Bersyukuri atas segala berkat kemurahanmu yang memperkenankan kami Bangun dari persterahatan kami sepanjang malam Kami bersyukur ya Tuhan Karena Tuhan sudah memberikan berkat kekuatan, kesehatan yang baik Bahkan kami bersyukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan yang kami rasakan hingga saat ini Bapak sekarang kami siap untuk menerima berkat kekuatan baru Lewat firmanmu yang kami akan baca dan renungkan Bersabdalah ya Tuhan Karena kami siap membaca, mendengarkan firmanmu Ampuni dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan Yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1-6 Di bawah judul Kristus pengantara kita Anakan aku Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa Namun jika seorang berbuat dosa Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak Yaitu Yesus Kristus yang adil Dan ia adalah penamaian untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya Barang siapa berkata Aku mengenal dia Tapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Tapi barang siapa menuruti firmannya Di dalam orang itu Sungguh sudah sempurna Dengan itulah kita ketahui Dan kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Amin firman Tuhan Saudara-saudara Kristus pengantara kita Atau Kristus tupak bisa rantah Itulah tema kita pagi ini Seorang anak muda terjatuh dari sepeda motor Dan mengalami luka yang cukup serius Untuk sembuh dari luka Itu pemuda ini membutuhkan proses yang panjang Untuk dapat sembuh secara total Luka yang dialami pemuda ini Ibarat dosanya menggerogoti hidup seseorang Untuk dapat sembuh Dan bebas dari dosa Maka kita perlu seorang yang dapat Membaskan kita dari dosa itu Dia adalah Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini memberikan nasihat Sekaligus sebuah penegasan Untuk tidak berbuat dosa lagi Tetapi ketika kita Terlanjur jatuh Karena dosa Dan kita mau bangkit Dan bertobat kembali Kepada jalan yang benar Maka kita Punya pengantara kepada Bapak Yaitu Yesus Kristus Sebagai pengantara Ia adalah pendamaian Untuk segala dosa kita Ia hadir bukan hanya untuk kita saja Tetapi seluruh dunia Ia hadir sebagai penolong bagi kita Firman Tuhan Mengenal Allah adalah soal ketaatan pada firmannya Itu berarti bahwa setiap orang yang mengklaim dirinya mengenal Allah Haruslah membuktikan Bahwa di dalam dirinya Kebenaran dan kasih Allah Serta menuntunnya untuk melihat dan mengingat Kemurahan dan kebaikan Tuhan Sebagai orang percaya Sebagai orang percaya Kita menyadari Bahwa kita adalah manusia Yang bisa saja datu Dalam dosa Mari Datang kepadanya Karena hanya Yesus yang dapat menjadi pengantara pada Bapak Dan kita memperoleh Pendamaian darinya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di syurga Bapak yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami Kami sungguh bersyukur waktu sejenak yang Tuhan anugerahkan kepada kami Dalam mendengarkan firman Tuhan Kami bersyukur akan tuntunan kuasa roh kudusmu Akan memampukan kami Sehingga firman yang kami dengarkan saat ini menjadi pedoman Bagi kami semua dalam menjalani kehidupan kami Dan ajarlah kami ya Tuhan menjadi berkat buat sesama kami Bagi siapapun yang kami akan jumpai dalam kehidupan ini Bapak di sorga Berkati kami dalam menjalani kehidupan Sebab engkau lah Allah Sumber berkat Dalam kehidupan kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Demikian Ibadah Renungan Harian Peraya Edisi 6 Maret 2022 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.